Hai Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back in my youtube channel Di Teteh Rara channel teman-teman Alhamdulillahirrahmanirrahim Akhirnya hari ini kita bisa ketemu lagi Dan akhirnya Alhamdulillah Aku bisa kembali lagi bikin video Buat kalian dan yang pastinya Yang aku harapkan Di setiap video aku Mudah-mudahan bermanfaat Ada manfaatnya buat kalian Yang lagi membutuhkan informasi Seperti ini ya teman-teman Dan yang paling penting juga Aku mengucapkan beribu terima kasih Buat kalian yang selalu setia di channel aku Dan buat kalian yang baru mampir di channel aku Aku harapkan Apa ya Support dan dukungannya Dengan cara like, subscribe, and comment Dan satu lagi yang paling penting Buat kalian semuanya Jangan lupa di share juga ya Semua video aku di semua akun media sosial Yang kalian punya Kenapa sih harus di share Karena Satu kebaikan Kalau kita bagikan ke orang lain Mudah-mudahan Yang pastinya Akan kembali lagi kepada diri kita ya teman-teman Nah kita langsung aja Untuk video kali ini Aku akan memberikan tutorial kepada kalian Bagaimana sih caranya Menukarkan poin jackpad kita Ke OPPO Nah kita langsung klik di bagian jackpad Ini adalah Apa ya Tampilan dari branda jackpad aku Dan buat teman-teman Buat kalian yang ingin Menggunakan aplikasi jackpad Dan kalian belum tahu Apa sih aplikasi jackpad ini Nah jadi teman-teman Aplikasi jackpad ini Yaitu Aplikasi jajak pendapat Jadi setiap survey yang masuk ke kita Kalau kita Mengisi survey itu Kita akan mendapatkan poin Nah dari poin itu Kita bisa menukarkan Ke Nah hadiah yang ada Kita bisa meridem Salah satunya kita klik di bagian hadiah ini Kita tungguin lagi Sampai dia terbuka Jadi Nah ini ya teman-teman Ada OPPO Ini di paling atas Terus bisa juga ke pulsa Ini di bulan ini Juga ada program Lucky draw Ini April 2021 Ini ke e-wallet Senilai 100k Jadi ke semua e-wallet Entah itu Dana OPPO Link aja Pokoknya semua e-wallet Ya teman-teman Terus kita juga bisa Menyumbangkan sedikit Dari Apa ya Poin kita Poin yang kita punya Untuk donasi Itu selalu ada ya teman-teman Karena di bulan ini Emang programnya Untuk NTT Ini juga ada donasi Itu pasti ada Teman-teman Di setiap bulannya ya teman-teman Nah Jadi seperti itu Jadi di video kali ini Aku akan memberikan Tutorial Buat kalian Bagaimana caranya Kita menukarkan Poin Jackpad kita Ke OPPO Jadi aku langsung aja Mumpung sinyalnya Lagi ada Ya Lagi bagus Dan buat teman-teman Yang ingin Mendownload aplikasi Jackpad Kalian bisa langsung Pergi ke App Store Ataupun Play Store Dan untuk yang lebih mudah Kalian juga bisa Mengklik nanti Link deskripsi aku Di link deskripsi aku Di sana aku akan Sediakan link Dan disitu ada Link referral Aku juga Jadi Kalau kalian Mendownload aplikasi Jackpad ini Dengan memasukkan Kode link referral Itu boleh Menggunakan link referral Aku Ataupun link referral Siapapun itu Jadi kalian Akan mendapatkan Bonus tambahan Pertama Gitu ya teman-teman Kalau misalnya Kalian mendownload Langsung melalui App Store Ataupun Play Store Itu kita bisa Tapi kita tidak Akan mendapatkan Bonus tambahan Gitu teman-teman Jadi Langsung kita klik lagi Nih disini Kita langsung aja Kita kalau mau Nukar ke OPPO Karena aku di tutorial ini Akan memberikan informasinya Tentang Menukarkannya ke OPPO Ini OPPO 25.000 Ya teman-teman Senilai 25.000K Atau 25.000 Rupiah Dengan Poin 2.650 Koin Lalu selanjutnya Tinggal kita klik Di bagian tukar Nah kita tungguin Sampai dia Nanti loadingnya beres Nah ini seperti ini Kita bisa membaca Keterangannya Tukar poinmu Dengan OPPO 25K Caranya Free tukar OPPO akan diproses Dalam 3 hari kerja OPPO dikirim Ke nomor yang Terdatar Saat menukar Hadiah jackpad OPPO yang sudah dikirim Akan menerima email Dari jackpad Pajak Hadiah Ditanggung oleh jackpad Dan data penerima Hadiah akan Kami laporkan Sesuai aturan pajak Yang berlaku di Indonesia Gitu ya teman-teman Lalu selanjutnya Tinggal kalian klik Di bagian tukar Nah disini Juga ada keterangan lagi Kalian bisa Bicara sendiri Kalau kalian sudah Mendaftarkan nomor HP kalian Kalian tinggal klik Lalu yang selanjutnya Bersedia untuk Tidak mengganti Nomor handphone Selama hadiah OPPO belum diterima Kalian klik juga Di bagian itu Sudah Mendaftarkan Alamat email Kalian pastikan Kalian sudah Mendaftarkan email Kalian yang aktif Yang tersambung Ke OPPO Dan yang tersambung Ke jackpad Lalu yang terakhir OPPO akan dikirim Dalam 3 hari kerja Kalian klik di bagian itu Lalu selanjutnya Kalian klik Di bagian tukar Nah selanjutnya Kita tinggal Tunggu prosesnya Nah ini Info detail Akan dikirimkan Ke Alamat email kita Lalu selanjutnya Kita tinggal Klik di bagian konfirmasi Kalau kalian ingin Mengganti email Kalian klik di bagian ganti Karena aku tidak Mengganti email Langsung klik di bagian Konfirmasi Gitu ya teman-teman Nah selanjutnya Kita tungguin lagi Nah ini seperti ini Kita share aja Ini Klik di bagian share Biasanya aku langsung Klik di bagian Ini ya Salin tautan Jadi nanti kita bisa Bisa Si linknya itu Bisa langsung kita Bagikan ke Misalnya ke Media sosial kita Entah itu facebook Instagram Atau apapun itu Gitu ya teman-teman Nah Kamu berhasil Menukarkan hadiah Kami akan segera Memproses penukaran Hadiahmu Gitu ya teman-teman Lalu selanjutnya Aku juga punya Informasi tambahan Aduh tadi aku lupa ya Poin aku pertama Berapa Sekarang jadi berapa Aku tadi lupa Ngasih tau Tapi intinya Poin aku udah berkurang Ya teman-teman Nah untuk informasi Tambahannya Aku akan memberi Memberi tau Buat kalian Jadi disini Kalian klik di bagian Pengaturan Jangan sampai nih Karena aku pribadi Menggunakan dua nomor Dua nomor hp Untuk login Dan hadiah Aku beda Nah pastikan Buat kalian juga Jangan sampai Kalau misalnya Link e-wallet Kalian Menggunakannya Nomor apa Kalian harus Mencek bener-bener Linknya Nomernya itu Jangan sampai Nomernya itu Ketuker Sama link Sama nomor yang Misalnya Nomor yang buat Hadiah yang mana Nomor yang buat Login yang mana Jangan sampai ketuker Karena kalau misalnya Ketuker Otomatis Si hadiahnya Tidak akan sampai Teman-teman Pokoknya Harus yang benar-benar Nanti Soalnya aku udah pernah Mengalami Aku Aku nanti buka Di bagian Email Ya teman-teman Aku dulu Pernah menukar Ke E-wallet dana Senilai 50 ribu rupiah Terus Nah ini emailnya Udah masuk ya teman-teman Kita langsung buka aja Nah selanjutnya Teman-teman Kita tinggal bisa Lihat klik di bagian email kita Nih aku mau membuka Gmail aku Dan kita lihat Udah masuk belum Nah ini Di bagian paling atas Teman-teman kita bisa lihat nih Ada email dari Jackpad Nah ini Bacaannya seperti ini Ini nama aku Di paling atas Nah ini Udah ada tulisannya Poacher banner Nominal 25K Ditukar pada 20 April ya Teman-teman Seperti ini Nah jadi Kalau misalnya nanti terkirim Kita juga akan Mendapatkan email Biasanya nanti aku cari email Kemarin aku habis Nuker ke Pulsa Kalau masih ada Nah ini Nah gini ya teman-teman Kalau misalnya udah terkirim Kita pasti akan langsung Mendapatkan email Seperti ini Ini contoh ya teman-teman Tapi Apa ya namanya Ini intinya Seperti ini Walaupun kita menukarkannya Ke e-wallet Ke apapun Kalau misalnya terkirim Pasti akan Mendapatkan email Pemberitahuan Seperti itu Dan aku nanti Langsung cari Nah ini dia Oppo Bukan Oppo ya Kemarin itu Aku ke dana Teman-teman Dan si dananya itu Emang tidak terkirim Karena aku tuh Sampai Aku salah nomor Jadi pastikan Buat teman-teman Buat kalian Yang Menukarkan Atau meridem Hadiah kalian Dari jackpad Ke e-wallet kalian Pastikan nomernya itu Udah bener gitu Pastikan nomer yang kita gunakan Untuk E-wallet kita itu Udah bener-bener Udah bener gitu Jadi harus dilihat Harus dilihat Harus hati-hati gitu ya teman-teman Biar Si vouchernya itu Masuk ke e-wallet Lumayan loh sayang Aku dua kali itu Satu kali gopay Satu kali dana Aku lupa mengubah Si nomer Si nomer hadiah Sama si nomer Login aku Gitu teman-teman Karena biasanya Aku pulsa Biasanya aku ngisi Buat yang ini Kalau misalnya e-wallet Aku menggunakan nomer yang lain Gitu teman-teman Jadi Pokoknya informasinya Buat kalian itu Kalau misalnya Ada yang kurang jelas Ada yang ingin ditanyakan Silahkan kalian bisa Nanti tuliskan di Kolom komentar Kalau misalnya Kalian ada yang kurang jelas Silahkan boleh ditanyakan disitu Kalau misalnya Ada yang ingin ditambahkan Ada yang Pokoknya silahkan deh Ada yang memberikan saran Kritik Insya Allah Akan aku terima Sebagai tambahan Mudah-mudahan Bisa lebih baik Gitu ya teman-teman Oke Untuk video kali ini Kayaknya aku cukupkan Sekian dulu See you next time My video Yaudah Bye bye Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati